Misteri Rumah Berdarah Jelit 2 Bapempat Rasul Peronda Istana Harta Di dalam hati petian Kiai sendiri pun paham bahwa tujuan Cu Tong Hoa membawa serta dirinya. Memasuki Istana Harta bukanlah dikarenakan ingin mencarikan uang buat dirinya, sebaliknya ia sengaja mendatangkan suatu persoalan yang sukar bagi pihak Istana Harta agar bisa mengambil kesempatan tersebut tinggal lebih lama lagi di istana. Bila dugaannya tidak meleset, lalu apa tujuan Cu Tong Hoa datang kemari? Agaknya asal-usul dari pengemis ini pun masih merupakan suatu tanda tanya. Sementara berpikir keras beberapa saat lamanya, tak terasa lagi pemuda ini sudah berseru. Cuheng, kau boleh berangkat sendiri terlebih dulu, apa maksud perkataanmu teriak Cu Tong Hoa Rada? Tertegun lalu tertawa, paksa. Kau adalah seorang yang sedang menderita sakit, bagaimana mungkin aku boleh berangkat dulu seorang diri? Tanda tanya. Apalagi kau pun bisa masuk ke sini karena aku yang menyeret, bagaimanapun juga aku tak bisa melepaskan dirimu sedemikian saja. Ah 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 ah, kalau begitu, aku harus mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian hengtai. Sembari berkata, mereka berdua bersama-sama berangkat menuju ke pintu luar. Ketika pektian Kiai serta Cu Tong Hoa sudah berlalu dari sana, dari balik ruangan rahasia di belakang ruangan besar itu mendadak terbukalah sebuah pinyu kecil dan muncullah seorang kakek tua berwajah merah. Tecu mengunjuk hormat buat congkan ketika melihat munculnya orang itu. Si kakek bermata tunggal buru-buru menjura memberi hormat. HMMM. Bagaimana dengus kakek berwajah merah itu dingin, kaku? Tecu, untuk beberapa waktu Tecu masih belum berhasil mendapat tahu benarkah dia orang atau bukan. Lalu siapakah Cu Tong Hoa itu? Apakah dia orang memang benar-benar menjabat sebagai tongcu bagian urusan luar dari perkumpulan Kepang? Kemungkinan sekali bukan, menurut surat keterangan yang dikirim dating melalui burung merpati. Katanya pada lima hari yang lalu Cu Tong Hoa masih berada di dalam perkumpulan Kepang. Sekalipun ia bisa melakukan perjalanan cepat pun masih harus membutuhkan 10 hari sampai setengah bulan lamanya baru bisa tiba di sini. Lalu siapakah sebetulnya dia orang? Dan bagaimana dengan asal-usulnya yang sebetulnya? Saat ini Tecu sedang perintahkan orang kita untuk melakukan penyelidikan yang lebih teliti. Ehem si kakek berwajah merah itu mendengus. Berat. Perhatikan orang yang diberitakan selama ini baik. HMM. Aku punya care sendiri. Kita balik pada pektian Kiai serta Cu Tong Hoa sekeluarnya dari ruangan hijau, sesampainya kembali di dalam ruangan besar mendadak terdengar suara yang amat gaduh berkumandang memenuhi seluruh angkasa. Ketika mendongakan kepalanya memandang, maka tak ampaklah seorang nenek tua berpakaian kembang sedang ribu dengan si lelaki berpakaian perlenteh yang berjaga di depan pintu, suara dari nenek tu itu merengek hampir mendekati setengah menangis. Saudara, kau sukalah berbuat baik terhadap diriku. Aku. Aku benar-benar tak dapat menyebutkan siapakah namaku, kalau tidak, maka musuh akan turun tangan membinasakan diriku. Tidak bisa jadi. Saudara, tolonglah diriku sekali ini saja. Nenek celaka. Apa kau tulih haaa? Aku sudah berkata tidak bisa tetap tidak bisa. Tanda tanya. Pehtian Kiai mendengar perkataan tersebut, air mukanya kontan berubah hebat. Ketika, ia melirik sekejap ke arah Cutong Hoa, maka tampaklah air mukanya sudah berubah hijau membesi, selintas hawa nafsu membunuh mulai menghiasi wajahnya. Melihat hal tersebut di dalam anggapan Tian Kiei, tentunya si pengemis muda ini sudah dibuat gusar oleh sikap lelaki berpakaian perlenteh tersebut. HMMM Istana Harta tidak lebih hanyalah merupakan suatu perkumpulan kaum bajingan yang taunya memeras dan menghina yang lemah dan miskin. Tua bangka. Kau hendak mencari mati, teriak lelaki berpakaian perlenteh gusar. Aku si nenek tua sudah hidup 78 tahunan, sekalipun mati, apa yang patut disayangkan lagi? Tanda tanya. Kalau memang kalian ada maksud membagikan harta, kenapa orang-orang yang diberi harus ditentukan dulu, kalian memang manusia terkutuk? Nenek Syualan. Memangnya kah sudah bosan hidup? Perkataan tersebut belum selesai diucapkan, lelaki berpakaian perlenteh itu sudah menggerakkan badannya. Meluncur ke arah si nenek tua tersebut, telapak tangannya dengan disertai angin apukulan yang menderu-deru segera dibabatkan ke arah depan. Peh Tian Kie yang melihat kejadian ini air mukanya kontan saja berubah hebat. Hehehehe hehehehe. Pek Heng. Mari kita kembali ke kamar saja serucu Tong Hoa ketika itu sambil tertawa. Pek Tian Kie yang mendengar ajakan tersebut segera merasakan peristiwa sedikit ada di luar duagaan, kebanyakan orang-orang yang menyebut dirinya pendekar, seorang lelaki sejati tentu akan turun tangan membantu mereka-mereka yang sedang menghadapi bahaya, apalagi jika ditinjau dari selintas hawa nafsu membunuh yang menghiasi wajahnya tadi. Tapi mengapa sekarang ia malah batalkan maksudnya? Berpikir akan hal tersebut Pek Tian Kie merasakan hatinya semakin keheranan. Cuheng, daya! Lebih baik kita jangan terlalu banyak ikut campur dengan urusan orang lain, ayo mari masuk. Selesai berkata tanpa mengubris dir Pek Tian Kie lagi, ia sudah berjalan terlebih dahulu menuju ke ruangan belakang. Melihat sikap kawannya ini, Pek Tian Kie jadi melengak, tetapi sebentar kemudian ia pun mengikuti pula dari belakang Cuh Tong Hoa berjalan masuk ke dalam. Di depan pintu besar, si lelaki berpakaian perlente itu masih bergebrak amat seru melawan si nenek tua. Berpakaian kembang tersebut. Siapun di antara mereka berdua tak ada yang suka mengalah. Berhenti mendadak serentetan suara bentakan dengan amat dingin bergema memenuhi angkasa. Tampaklah si kakek tua berusia 60 tahun yang bertindak sebagai Ciyang Kie sudah melayang keluar. Di tengah suara bentakan yang amat keras dari si orang tua itu kedua orang tersebut segera berhenti bergebrak. Kau si nenek tua betul-betul tidak tahu diri, bentak kakek itu dengan gusar. Siapa kau? Aku adalah Ciyang Kwee dari Istana Harta. Tangan kanan si nenek tua berpakaian kembang itu segera diulurkan ke depan, tetapi sebentar kemudian dengan terburu-buru ditariknya kembali ke belakang. Ciyang Kwee, kau berbuatlah baik buat diriku untuk kali ini katanya setengah merengek. Airmu kaki yang kwee tersebut berubah hebat, wajahnya berubah hijau membesi. Baik, 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 serunya gugup. Memandang dari usiamu yang sudah amat tua, untuk kali ini biarlah aku melanggar kebiasaan memberi izin kepadamu untuk masuk. Ah ah, kau sungguh seorang yang sangat baik. Dengan berlangsungnya kejadian ini kedua orang lelaki berpakaian perlente itulah yang dibuat kebingungan setengah mati, dengan ketolol-tololan mereka berdua berdiri di tengah kalangan. Popo, silakan masuk terdengar Ciyang Kwee Lojin mempersilahkan perempuan tua itu masuk dengan sikap yang sangat hormat. Dengan langkah yang semampai dan sempoyongan nenek tua berpakaian kembanan itu berjalan masuk ke dalam ruangan, sesampainya di suatu tempat yang sunyi, mendadak Ciyang Kwee Lojin dengan nada gemetar berkata. Maaf, tecu ada metu, tak berbiji, sehingga tidak mengetahui. Sudah, sudahlah. Di mana Tong Tiong Kwee Lojin dalam ruangan merah? Sejak Ciyang Kwee Lojin menemui diri nenek tua tersebut, sikapnya jadi amat takut-takut seperti tikus menghadapi kucing saja, sikapnya amat menghormat bahkan sampai menghembuskan napas berat-berat pun tidak berani. Bawa aku menuju ke ruangan merah baik. Dengan cepat tanpa banyak berpikir lagi Ciyang Kwee Lojin tersebut segera membawa seng nenek tua menuju ruangan merah kiranya di dalam istana harta semuanya dibagi menjadi lima buah ruangan, masing-masing ditandai dengan warna putih, hijau, hijau tua, biru dan merah. Di dalam setiap ruangan tersebut terdapat pula sebuah ruangan yang sangat besar. Dan keadaan dari ruangan merah ini mirip sekali dengan keadaan di dalam ruangan hijau tua. Ketika mereka berdua telah memasuki ruangan merah, si Ang Bian Lojin, si penguasa ruangan tersebut sewaktu. Melihat munculnya mereka air mukanya kontan berubah hebat. Ada urusan apa tanyanya sambil buru-buru meloncat bangun. Lapor Congkoan Seng Rasul Peronda Istana Dating berkunjung. Apair muka si kakek tua berwajah merah ini berubah semakin hebat. Aceh Maaf, maaf, Caihai taktu atas kunjungan kehormatan dari Rasul Peronda Istana. Sudah, sudahlah. Cedaihai sudah menyambut kurang pantas, masih mengharapkan sinsi memaafkan dosa-dosaku. Paras muka nenek tua itu berubah jadi semakin tawar dan sama sekali tidak menunjukkan sedikit perubahan pun. Tong Nitsan bentaknya dingin. Dari ruang Cong Tong sudah dikirim sepucuk surat perintah melalui burung merpati, bagaimana dengan pekerjaan yang sudah diperintahkan? Maaf, Tecu masih belum berhasil menemukan suatu titik terang apapun. Kurang ajar. Jadi kau anggap kami hanya membayari dirimu untuk makan tidur senaknya. Benar, benar tanda seru. H-M-M-M-M. Hanya sedikit urusan yang amat sepeleh saja, kau sudah tak becus. Kau harap sinsi suka mengampuni dosaku, kau tahu, apa maksudku dating kemari? Caihak kurang jelas, harap sinsi suka memberi sedikit penjelasan. Terus terang aku beritahu kepadamu, dia sudah memasuki istana kita, bahkan sumber berita ini boleh dipercaya, selama beberapa hari ini bukan saja dari kedua istana yang lain, bahkan jago-jago yang sudah lama tidak pernah munculkan diripun, kini sudah pada berdatangan ke dalam istana kita. Bila mana pihak kita tak berperhasil menghadapi mereka, bukan saja istana kita bakal tutup pintu untuk selamanya mungkin badan serta kepala kita pun bakal terpisah dari tempat semula. Baik, baik, baik. Tentu Caihae akan bekerja lebih hati-hati dan luas pada lagi. Dari makah asal-lusul dari kedua orang bocah barusan itu teriak si nenek tua itu lagi. Dengan amat hormat sekali Hiat Kuiso atau si setan berdarah Tong Nitsan segera memberi penjelasan asal-lusul kedua orang itu. HMMM. Tidak salah, seru nenek tua tersebut kemudian dengan sinis setelah mendengar penjelasan itu. Di antara mereka berdua, salah satu tentu terdapat orang itu. Ia merendek sejenak, kemudian tanyanya lagi. Bocah si cu itu apa sudah berhasil mendapatkan uang? Benar. HMMM, dengan wajah murung dan matu yang dipicinkan nenek tua itu mulai kerutkan dahinya berpikir keras, mendadak ia mendekati Tong Nitsan dan membisiki sesuatu ke samping telinganya. Tampaknya Tong Nitsan mengangguk-angguk tidak hentinya. Pengawal bentaknya keras. Seorang lelaki berpakaian perlenteh, dengan cepat berkelebat masuk ke dalam ruangan. Maknya, teriak Tong Nitsan lagi dengan nada gusar. Nenek tua ini memang benar-benar tidak tahu diri. Setelah diberi seratus tahil, ia masih tidak mau puas. Dia. Orang sama sekali tidak berkepandayan, tapi ingin seribu tahil juga. HMMM, seret dia ke belakang biar ia berpikir dukelu hingga masak. Baik. Di tengah suara jeritan-jeritan dan makian-makian si nenek itu, ia kena diseret lelaki berpakaian perlenteh tersebut ke ruangan belakang. Ruangan belakang ini merupakan kamar-kamar yang digunakan untuk menampung para jago-jago bulim yang khusus dating untuk minta uang. Pada saat ini di tengah ruangan besar sedang berkumpul berpuluh-puluh orang jagoan yang sedang ngomong-ngomong sambil buang waktu. Ketika si nenek tua itu diseret masuk ke dalam ruangan sambil berteriak-teriak dan menjerit-jerit, seketika itu juga telah memancing perhatian dari orang-orang di sekitar sana. Ketika itu, pehtian kiai serta cutong hoa yang mendengar suara teriak-teriak itu tak urung mengalihkan sinar matanya juga. HMM. Tindakan istana harta terhadap si nenek tua betul-betul rada keterlaluan, seru pehtian kiai dengan air muka berubah hebat. Mendengar kata-kata temannya, cutong hoa tertawa-tawar. Pada saat itulah terdengar si lelaki berpakaian perlenteh itu sudah berseru kembali kepada nenek tua itu. Bagaimana keputusan kita terhadap dirimu, tunggu saja sampai besok pagi. Selesai berkata tanpa menanti jawaban dari si nenek tua itu lagi, ia lantas putar badan berlalu. Hei, bajingan yang tak berperasaan. Kalian betul-betul tidak punya liang sim. Teriak nenek tua itu kalang kabut. Sungguh kejam tindakan kalian terhadap diriku. Bicara sampai di situ ia tak dapat membendung rasa sedih di dalam hatinya lagi, mulailah nenek itu menangis terseduh-seduh. Sekonyong-konyong. Nenek tua, mengapa kau menangis suara seseorang berkumandang jeding dari belakang tubuhnya? Si nenek tua itu segera mengalihkan sinar matanya menyapu sekejap ke arah orang itu. Tampaklah seorang kakek tua berbaju hitam yang usianya sudah hampir mendekati 60 tahunan berdiri dengan amat gagah di sana. Hei, sudah tentu lho tidak akan tahu kesusahanku, seru perempuan tua itu sedih. Aku ada keperluan yang mendesak dan ingin meminjam seribu tahil perak dari istana harta ini, tetapi... Ternyata, ternyata mereka sudah menyusahkan diriku. Kau bilang sungguh mangkelkan tidak. Untuk pinjam uang pada permulaan tahun rasanya memang rada susah. Hei, nenek tua, bagaimana kalau aku ramalkan dirimu? Ciba kita lihat apakah kau berhasil memperoleh seribu tahil perak itu atau tidak? Haa, kau sedang melamun sampai di mana jika aku punya uang untuk meramal, buat apa susah payah datang kemari untuk minta pinjam uang? Haa, soal ini kau boleh legakan hati, sahut si kakek hitam itu sambil tertawa terbahak-bahan. Aku tidak akap bersifat keras kepala dan tidak punya liang sim. Orang-orang menyebut diriku sebagai tiat siapua, bagaimana kalau aku ramalkan dirimu tempa membayar? Bagus sekali. Coba sekarang kau sebutkan tanggal kelahiranmu yang lengkap. Tapi, cocok tidak ramalanmu itu? Bagaimanapun aku tidak akan minta uang darimu, cocok atau tidak, mengapa tidak coba terlebih dahulu? Baik, baik. Demikianlah si nenek tua tersebut lantas beritahukan tanggal kelahirannya kepada si kakek tua itu. Selesai mendengar keterangan tadi, si kakek berbaju hitam itu lantas pejamkan matanya berpikir. Haa, salah, salah, tiba-tiba teriaknya sengantar peranjat. Apalah yang tidak benar? Menurut perhitunganku, bukan saja kau orang tiada kesulitan di dalam soal keuangan, bahkan kau pun merupakan seorang yang popular dan mempunyai kedudukan yang sangat terhormat. Kentut bau anjingmu. Sedikit pun tidak cocok. Omonganmu tidak hanya omongan anjing yang lagi berkentut maki nenek tua itu kalang kabut. Mendengar makian tadi, kontansa jair muka si kakek tua berbaju hitam itu berubah menjadi merah padam. Benar, benar. Tidak cocok, tidak cocok, serunya gugup. Cuma ada satu hal yang bagaimanapun juga aku hendak beritahukan dulu kepadamu. Kemungkinan besar bencana sudah berada di ambang pintu. Apa teriak nenek itu dengan metu, terbelalak lebar-lebar. Hehehe, hehehe, kemungkinan juga ramalanku itu tidak cocok. Selesai berkata, ia lantas putar badan berlalu, hal ini tentu saja membuat si nenek itu dengan perasaan ketakutan berdiri termanggu-manggu di tengah kalangan. Sebaliknya Cutong Hoa yang selama ini berdiri di sisi kalangan, begitu melihat jalan peristiwa tersebut, segera tertawa dingin tiada hentinya. H-M-M-M-M-M. Tidak disangka di dalam istana harta sudah berubah menjadi suatu tempat yang ditunggangi harimau dan ditempat tinaga. Apa maksudmu teriak petian kia terperanjat? Kau tidak bakal memahami soal ini, lebih baik tidak. Usah banyak bertanya lagi. Ketika itu, si kakek tua berbaju hitam itu sedang berjalan mendekati diri petian kia. Ketika ia tiba di hadapan kedua orang bocah tersebut, langkahnya rada merendek, sedang sinar matanya perlahan-lahan disapu sekejap ke atas wajah pemuda itu. Hehehe, bocah kurus, penyakit yang kau derita sungguh parah sekali serunya. Apa saking terperanjatnya petian kia sudah menjerit kaget? Aku mengatakan bila penyakitmu itu amat parah seru si kakek tua berbaju hitam kembali. Bagaimana kau bisa tahu? Aku sudah terbiasa memperhatikan mimic wajah setiap orang dan pandai meramal, eeeeei tulang beikut kurus siapa namamu? Aku? Aku bernama petian kia. Petian kia tanda tanya. Sedikit tidak salah, aku memang bernama petian kia. Hehehe, itulang beikut kurus, bagaimana kalau aku ramalkan buat dirimu? Ramalkan soal apa? Sesukamu. Apa yang kau ingin tanyakan, apa yang kau ingin ketahui semuanya dapat aku jawab dengan tepat. Hehehe, kau sedang melamun sampai di mana jika aku punya uang untuk meramal, buat apa susah payah datang kemari untuk minta pinjam uang? Hehehe, hehehe, soal ini kau boleh legakan hati, sahut si kakek hitam itu sambil. Tertawa terbahak-bahan. Aku tidak akap bersifat keras kepala dan tidak punya liang sim. Orang-orang menyebut diriku sebagai tiat siapua, bagaimana kalau aku ramalkan dirimu tempa membayar? Bagus sekali. Coba sekarang kau sebutkan tanggal kelahiranmu yang lengkap. Tapi, cocok tidak ramalanmu itu? Bagaimanapun aku tidak akan minta uang darimu, cocok atau tidak, mengapa tidak coba terlebih dahulu? Baik, baik. Demikianlah si nenek tua tersebut lantas beritahukan tanggal kelahirannya kepada si kakek tua itu. Selesai mendengar keterangan tadi, si kakek berbaju hitam itu lantas pejamkan matanya berpikir. Ah ah ah, salah, salah, tiba-tiba teriaknya sengantar peranjat. Apa yang tidak benar? Menurut perhitunganku, bukan saja kau orang tiada kesulitan di dalam soal keuangan, bahkan kau pun merupakan seorang yang popular dan mempunyai kedudukan yang sangat terhormat. Kentut bau anjingmu. Sedikit pun tidak cocok. Omonganmu tidak hanya omongan anjing yang lagi berkentut maki nenek tua itu kalang kabut. Mendengar makian tadi, kontansa jair muka si kakek tua berbaju hitam itu berubah menjadi merah padam. Benar, benar. Tidak cocok, tidak cocok, serunya gugup. Cuma ada satu hal yang bagaimanapun. Juga aku hendak beritahukan dulu kepadamu, kemungkinan besar bencana sudah berada di ambang pintu. Apa teriak nenek itu dengan metu, terbelalak lebar-lebar. Hehehe, hehehe, kemungkinan juga ramalanku itu tidak cocok. Selesai berkata, ia lantas putar badan berlalu, hal ini tentu saja membuat si nenek itu dengan perasaan ketakutan berdiri termanggu-manggu di tengah kalangan. Sebaliknya Cutong Hoa yang selama ini berdiri di sisi kalangan, begitu melihat jalan peristiwa tersebut, segera tertawa dingin tiada hentinya. HMMMM. Tidak disangka di dalam istana harta sudah berubah menjadi suatu tempat yang ditunggangi harimau dan ditempat tinaga. Apa maksudmu teriak pektian kye terperanjat? Kau tidak bakal memahami soal ini, lebih baik tidak. Usah banyak bertanya lagi. Ketika itu, si kakek tua berbaju hitam itu sedang berjalan mendekati diri pektian kye. Ketika ia tiba di hadapan kedua orang bocah tersebut, langkahnya rada merendek, sedang sinar matanya perlahan-lahan disapu sekejap ke atas wajah pemuda itu. Hehehe, bocah kurus, penyakit yang kau derita sungguh parah sekali serunya. Apa saking terperanjatnya pektian kye sudah menjerit kaget? Aku mengatakan bila penyakitmu itu amat parah seru si kakek tua berbaju hitam kembali. Bagaimana kau bisa tahu? Aku sudah terbiasa memperhatikan mimij wajah setiap orang dan pandai meramal, eeeeei tulang beikut kurus siapa namamu? Aku? Aku bernama pektian kye. Pektian kye tanda tanya. Sedikit tidak salah, aku memang bernama pektian kye. Hehehe, itulang beikut kurus, bagaimana kalau aku ramalkan buat dirimu? Ramalkan soal apa? Sesukamu. Apa yang kau ingin tanyakan, apa yang kau ingin ketahui semuanya dapat aku jawab dengan tepat. Bagus sekali. Kalau begitu kau boleh tuliskan nama serta tanggal kelahiranmu di atas kertas? Kau tidak usah takut akan rahasiamu bocor dan terjatuh ke tangan orang lain kata si kakek tua berbaju hitam itu sambil menyapu sekejap ke arah cutong hoa. Berapa patah perkataan ini seketika itu juga memaksa pektian kye bergidik. Apakah si kakek tua berbaju hitam ini memaang jelas akan asal usulnya yang sebetulnya? Berpikir hal itu, tak terasa lagi ia sudah menoleh cutong hoa si pengemis muda tersebut. Cuheng, bagaimana kalau kau menyikir sebentar? Pintanya. Cutong hoa tersenyum, sambil mengangguk ia lantas berjalan mendekati si nenek tua tersebut. Menanti si pengemis muda kawannya sudah pergi jauh. Pektian kye baru putar badan menghadap ke arah si kakek tua berbaju hitam tadi. Aku ternama Pektian kye, sahutnya perlahan. Tahun ini baru berusia 18 tahun lahir pada siang hari bulan 13 tanggal 13. Si kakek tua berbaju hitam itu lantas berkemak kemik dan bergumam beberapa set lamanya, mendadak. Tidak benar, tidak benar tanda seru gumamnya seorang diri. Apa yang tidak benar jawab Pektian kye benar-benar merasakan hatinya bergidik. Antara namamu serta tanggal kelahiranmu sama sekali tidak cocok. Ah, 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 ah. Apa yang sudah terjadi? Nama yang kau gunakan sekarang bukan namamu yang sesungguhnya. Apa saking kagetnya hampir-hampir pemuda itu meloncat ke atas. Kau memang betul-betul dilahirkan pada tanggal 13 bulan 3, tetapi namamu bukan Pektian kye. Oke. Bagaimana kau bisa tahu? Karena nama Pektian kye tak dapat hidup hingga sekarang, dia sudah mati. Kali ini Pektian kye benar-benar dibuat terperanjat dan ketakutan sehingga jantungnya terasa berdebar-debar dengan sangat keras. Jika ditinjau dari sikap serta gerak-gerik si orang tua yang begitu serius, rasanya ia bukan lagi berbohong atau bicara sembarangan. Lalu, lalu. Orang yang bernama Pektian kye seharusnya mati sejak kapan tanyanya rada gemetar. Tahun yang lalu, tanggal 13 bulan 3 tahun yang lalu, bahkan kematiannya sangat mengerikan. Hehehe, 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 tetapi aku bernama Pektian kye. Sejak kecil aku sudah bernama demikian teriak pemuda tersebut sambil tertawa dingin tiada hentinya. Ah, kau sudah salah mengerti, namamu yang sudah disembunyikan oleh orang lain, pokoknya yang jelas namamu yang asli bukan Pektian kye. Persoalan ini dapat kau buktikan dari mana menurut perhitunganku sebagai tuk ramal. Pektian kye bukan bernama Pektian kye, peristiwa ini baru untuk pertama kali ini ia dengar, unuk sesaat dengan perasaan setengah percaya setengah tidak, ia berdiri termangu-mangu. Apakah suhumu yang beritahukan kepadamu bila kau bernama Pektian kye? Sedikit pun tidak salah, dia orang tualah yang beritahukan nama itu kepadaku. Apakah suhumu memakai pedang sedikit pun tidak salah? Pakainan yang dikenakan selalu berwarna hitam dan dandanannya mirip seorang sastrawan? Betul. Kau, bagaimana kau bisa tahu tak kuasa lagi Pektian kye berseru kaget? Hehehe, aku minta kau jangan berteriak-teriak senaknya, bagaimana? Bab 5 rahasia Pektian kye dan Cutong Hoa. Dengan termangu-mangu Pektian kye. Berdiri di tengah kalangan, selama hidup belum pernah ia merasakan terkejut seperti ini hari, si kakek tua berbaju hitam itu benar-benar merupakan seorang yang amat lihai lagi misterius. Tahukah kau siapakah nama suhumu tanya si kakek tua berbaju hitam itu lagi? Siapa namanya Pektian kye? Ah 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 tanda seru sekali lagi Pektian kye menjerit tertahan. Beberapa patah kata yang diucapkan barusan benar-benar laksana halilintar yang membelah bumi di siang hari bolong. Ia bernama Sinmo Kiamhek atau si jagoan pedang iblis sakti Pektian kye ujar si kakek tua berbaju hitam itu lebih lanjut. Apa per? Ah 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 eh, perkataanmu itu sungguh-sungguh. Sedikit pun tidak salah. Lalu, lalu apa ia kini sudah mati tanya Pektian kye dengan nada gemetar. Benar, ia sudah mati. Bagaimana matinya? Karena apa dia orang tua menemui ajalnya? Wah ah 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 ah. Kalau soal ini aku kurang jelas. Mendadak di dalam benak Pektian kye terlintas suatu bayangan, secara tiba-tiba ia teringat kembali dengan surat pengumuman berwarna merah itu surat pengumuman berwarna merah itu, surat pengumuman tentang disewakannya sebuah rumah. Bukankah suhumu memerintahkan kau untuk mencari seseorang tanya si kakek tua berbaju hitam itu kembali? Tidak salah. Bukankah orang yang kau cari itu bernama Kiyangtu betul, tapi, tapi, bagaimana kau bisa tahu tentang soal ini? Kau tidak perlu menanyakan kepadaku, secara bagaimana aku bisa mengetahui persoalan ini, terus terang aku beritahukan kepadamu. Tahukah kau siapakah yang bernama Kiyangtu itu? Siapa, seru Pektian kye melengak, apakah kau yang bernama Kiyangtu? H-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Yang diderita Pak Tian Kieh kali ini hampir-hampir luar biasa, hampir boleh dikata ia jadi amat goblok dibuatnya. Hampir-hampir dia tidak mempercayai lagi telinganya sendiri. Kiyang Chu adalah dia sendiri suhaunya suruh dia mencari dirinya sendiri. Apa maksudnya? Di kolong langit apa betul terdapat peristiwa yang demikian anehnya? Apakah suhaunya yang tidak ia ketahui namanya itu benar-benar bernama Pak Tian Kieh? Mengapa ia memberikan nama Pak Tian Kieh kepada dirinya? Tentu di dalam persoalan ini masih ada hal-hal yang lebih dalam maksud serta tujuannya. Pak Tian Kieh yang dibuat terperanjat oleh peristiwa tersebut selama ini cuma bisa melototisi kakek tua berbaju hitam itu dengan termanggu-manggu. Beberapa patah perkataannya itu benar-benar membuat ia merasa sangat terperanjat. Hei, 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 kau masih tidak percaya seru si kakek tua berbaju hitam itu sambil tertawa dingin. Aku, aku tidak tahu sahup Pak Tian Kieh perlahan-lahan sambil menelan ludahnya. Mau percaya atau tidak, itu terserah kepada dirimu sendiri, tetapi ada sepatah kata mau tak mau aku harus beritahu kepadamu. Untuk sementara waktu lebih baik kau singkirkan dulu apa yang aku beritahukan kepadamu itu ke samping, dan aku harap kau jangan ungkap persoalan ini kepada siapapun. Mengapa? Karena hal ini tidak akan mendatangkan keuntungan buat dirimu. Si kakek tua berbaju hitam itu rada merendek sejenak, lalu tambahnya lagi. Tempat ini bukanlah suatu tempat yang baik, lebih baik cepat-cepatlah kau menyingkir dari sini. Belum habis perkataannya diucapkan terdengarlah suara langkah manusia sudah berkumandang datang memecahkan kesunyian. Tampaklah cutong hoa dengan langkah lebar sudah berjalan mendekat. Si kakek tua berbaju hitam itu pun segera tertawa terbahak-bahak. Hei bocah kurus, mau percaya atau tidak, itu terserah kepada dirimu sendiri, serunya. Selesai berkata ia lantas putar badan berlalu melalui jalan semula. Dengan kejadian ini maka pektian kiai lama sekali dibuat berdiri termangu-mangu, ia tidak paham perkataan yang diucapkan oleh si lelaki berbaju hitam itu sebetulnya sungguh-sungguh atau bohong. Jika peristiwa itu adalah nyata, maka hal ini boleh dikataan merupakan suatu hal yang sama sekala tak diduga. Nama suhaunya adalah pektian kiai tetapi mengapa ia berikan namanya itu kepada dirinya? Apakah ia berbuat demikian agar orang-orang kangung tidak tahukah nama dirinya yang sesungguhnya? Tentunya nama kiai yang tuh sudah terkenal sekali di dalam dunia kangung dan diketahui oleh banyak orang, kalau tidak suhaunya tidak mungkin bisa berbuat demikian. Apa yang dipikirkan memang cengli, tetapi apa sesungguhnya yang telah terjadi, ia masih belum sanggup untuk membuktikannya. Sementara suara secara mendadak mengejutkan pektian kiai sehingga tersadar dari lamunannya. Siau hiap ketika itu si nenek tua sedang merengek kepada diri Cutong Hoa. Kau berbuatlah perbuatan yang mulia. Bagaimana kalau seribu tahil peratmu itu kau pinjamkan dulu kepadaku untuk digunakan keperluan yang mendesak? Tidak bisa jadi. Kau berbuatlah pekerjaan yang mulia. Hehehe, 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 kau sungguh-sungguh hendak meminjam, akhirnya teriak Cutong Hoa sambil tertawa dingin. Betul, tolong kau berbuat pekerjaan mulia, baiklah, mari ikut diriku untuk ambil uang tersebut. Tanda seru. Agaknya di nenek itu dibuat rada melengek juga oleh tindakan si pengemis muda tersebut. Sungguh tanyanya kurang percaya. Aku melihat keadaanmu patut dikasihani, karena itu terpaksa aku berikan dulu uang tersebut kepadamu. Sekali berkata, ia lantas berjalan langsung menuju ke dalam kamar. Mendadak petian kie yang ada di tengah kalangan teringat akan sesuatu, maka dengan cepat ia pun meloncat ke depan menghadang jalan perginya. Hehehe, nenek tua, bagaimana kau bisa tahu kalau dia mempunyai seribu tahil perat? Orang-orang istana harta yang beritahukan padaku, oh, 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 begitu. Dengan cepat petian kie pun ikut berjalan masuk ke dalam kamar, ketika itulah si nenek tua yang berada di dalam kamar sudah berseru dengan nada cemas. Cusiau hiap, dimanakah uangmu itu mendadak air muka tong hoa berubah berat? Paheng, tutup pintu kamar, bentaknya dengan cepat sambil melirik sekejap ke arah pemuda tersebut. Tidak usah. Tidak usah, aku segera akan berlalu, buru-buru nenek tua itu mencegah. HMMM. Kau tak berakal bisa lolos dari sini lagi. Cusiau hiap. Apakah kau ingin menahan diriku serusi nenek tua itu dengan wajah rada berubah? Hehehe, hehehe, hehehe. Cutong hoa tertawa dingin tiada hentinya. Bukan saja aku ingin menahan dirimu, bahkan aku inginkan pula nyawamu. Kau, kau, siapa kau? Hehehe, hehehe, hehehe. Pak hoa coa atau si ular seratus bunga, kau kira aku sungguh-sungguh tidak kenali wajah haslimu. Si pengemis muda itu segera enjotkan badannya laksana sambaran kilat mencelat ke hadapan tubuh si nenek tua itu. Siieieiei, siapa kau teriak nenek tua itu lagi dengan nada gemetar, wajahnya pun berubah menjadi pucat pasi bagaikan mayat. Aku? Haaa, 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 kau boleh menduga sendiri. Dari dalam sakunya perlahan-lahan cutong hoa mengeluarkan sebuah kipas yang dibentangkan lebar-lebar. Di atas kipas terlukiskan sekuntum bunga seruni yang memancarkan cahaya keemasan. Perkumpulan pak hoa pang tak terasa lagi nenek tua itu berseru tertahan. Sedikit pun tidak salah, perkumpulan pak hoa pang kau, kau, adalah tanda tanya. HMM. Pak hoa coa, terhadap peraturan tentunya kau masih mengetahui dengan sangat jelas bukan, kau sebagai seorang tongcu bagian hukuman mengapa berani menghianati perguruan. Kau, kau adalah pangcu teriak nenek tua itu kembali dengan seluruh badan gemetar sangat keras. Peduli aku pangcu atau bukan, kau tidak perlu banyak menggul beris, baik-baik berdiri di sana dan terimalah sepuluh jurus hoa kei hoa lok atau bunga mekar bunga rontok ku tentu kau bakal menjadi jelas dengan sendirinya. Pangcu, pak hoa coa, yang kutunggu-tunggu selama ini adalah ini hari, bentak cutong hoa dingin. Kau sudah menghianati perguruan, hal ini masih lumayan, bahkan berani pula mencuri sebotol pak hoa lok. HMMMM. Tanda petik. Pangcu titik. Tanda petik. Sekarang aku mau bertanya kepadamu, apakah kau sudah bertemu dengan majikan istana harta? Belum tanda seru. Cutong hoa tertawa dingin semakin seram. HMMMM, 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 KALAU. Begitu, kau serahkan dulu nyawamu. Teriaknya. Di tengah suara bentakan yang amat keras tubuh cutong hoa sudah mencelat ke depan, kipas di tangannya laksana anak panah yang terlepas dari busur meluncur ke depan mengirim sebuah babatan yang maha dasyat. Buru-buru pak hoa coa menggeserkan badannya ke samping menghindarkan diri dari datangnya serangan gencar cutong hoa, di antara memisahnya bayangan manusia, ia pun balas mengirim satu serangan ke depan. HMMMM, kau cari mati. Di tengah bentakan yang keras, kipas di tangan cutong hoa berturut-turut melancarkan serangan gencar ke depan, hanya di dalam sekejap metel, tiga juru sudah berlalu. Begitu mereka berdua saling bergeberak, maka seketika itu juga pektian kia dibuat berdiri termangu-mangu di tengah kalangan. Sekarang ia baru mulai memahami akan suatu urusan, kiranya cutong hoa ini adalah seorang gadis atau dengan perkataan lain pangcu dari perkumpulan seratus bunga. Hal ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang tak pernah terpikirkan olehnya. Dan tujuannya datang kemari, sudah tentu sedang mencari si pengkhianat perguruan pak hoa coa. Mendadak. Di tengah suara bentakan yang sangat dingin, tampaklah tubuh cutong hoa laksana sambaran kilat cepatnya sudah menubruk ke arah pak hoa coa, kipas di tangannya laksana bayangan bunga dengan amat gencar mengirim empat buah serangan sekaligus mencecer musuhnya. Sebentar kemudian suara dengusan berat bergema memenuhi angkasa, kiranya tubuh pak hoa coa dengan amat dasyat kena terpukul pental, sehingga mencelat ke arah belakang dan jatuh tepat di atas tanah tak berkutik. Ayoh cepat bangun, tidak perlu pura-pura mati bentak cutong hoa dingin. Perlahan-lahan pak hoa coa bangun, sambil mengusap darah segar yang munkrat keluar dari ujung bibirnya, ia memandang ke arah cutong hoa dengan perasaan ketakutan. Aku tanda seru. Belum habis perkataan tersebut diucapkan, tubuhnya mendadak mencelat ke tengah udara kemudian dengan kecepatan laksana sambaran kilat meluncur ke arah pektian kye sambil mengirim serangan mencengkeram tubuhnya. Dalam anggapan pak hoa coa, pemuda yang bernama pektian kye ini adalah seorang pemuda yang sama sekali tidak mengerti akan ilmu silat, asalkan ia berhasil menguasai pemuda tersebut. Bukan saja ia berhasil meloloskan diri dari kematian bahkan asal usulnya yang sesungguhnya tidak akan sampai terbongkar di hadapan jago-jago bulim lainnya. Karena itu serangan yang baru saja ia lancarkan ini sudah menggunakan seluruh tenaga iwakang yang dimilikinya, sudah tentu kehebatannya sangat luar biasa sekali. Cutong hoa yang sama sekali tidak menyangka bisa terjadi peristiwa semacam itu, ketika dilihatnya nenek tua tersebut menubruk ke arah pektian kye hatinya terasa amat terperanjat. Di mana bayangan manusia berkelebat tahu-tahu ia sudah berada di hadapan pektian kye. Melihat dirinya diserang, pemuda ini segera menjerit keras samlil menjatuhkan diri ke belakang. Pada saat-saat yang amat kritis itulah cutong hoa sudah membentak keras, tubuhnya dengan cepat meloncat ke arah pak hoa coa, sedangkan kipasnya digerakan melanjutkan serangan-serangan gencar. Serangan yang dilancarkan si pengemis muda barusan ini betul-betul sangat luar biasa, bahkan keandahan serta kelihayan dari jurus-jurus gerakannya patut dipuji. Tahan mendadak pak hoa coa membentak keras. Tetapi suara bentakan tersebut sama sekali tidak berhasil menahan serangan yang dilancarkan oleh cutong hoa, tahu-tahu kipas pihak lawan sudah berada di atas jalan Mingbun Hiat di atas punggung nenek tua itu. Kau sudah tidak maunya wamu lagi, teriak si ular seratus bunga gusar. Belum habis ia berkata, suara dengusan berat sudah bergema memenuhi angkasa, tubuhnya roboh ke atas tanah tak berkutik lagi, sedang dari hidung maupun mulutnya pektian kye muntahkan darah segar. Kiranya peristiwa ini telah terjadi dalam waktu yang sangat kebetulan sekali. Sewaktu pak hoa coa melancarkan tubrukan tadi, kebeulan penyakit sakit hati. Dari pektian kye sedang kambuh, sehingga tak kuasa lagi ia kena ditawan oleh pihak musuh. Dan sewaktu cutong hoa melancarkan serangannya tadi, mengambil kesempatan tersebut, pak hoa coa lantas turun tangan menyerang pemuda tersebut, sehingga membuat dia jadi terluka parah. Perlahan-lahan cutong hoa melirik sekejap ke arah pektian kye, alisnya dikerutkan rapat-rapat. Tanpa banyak cakap lagi dari dalam sakunya ia mengambil keluar sebuah botol poselen dan meneteskan beberapa tetes cairan putih ke dalam mulut pektian kye, lalu diurutnya pula seluruh tubuh pemuda tersebut dengan cermat. Beberapa saat kemudian pemuda itu baru tersadar kembali dari pingsannya, dengan termangu-mangu ia memandang pengemis muda tersebut. Paheng ujar cutong hoa sambil tertawa perlahan. Kesemuanya akulah yang tidak baik, tetapi aku tidak akan membinasakan dirinya. Selesai berkata ia lantas mencengkeram tubuh si ular seratus bunga itu, kemudian diangkatnya ke atas dan pada beberapa bagian tubuhnya ditepuk pula berulang kali. Berkat gebukan cutong hoa itulah, perlahan-lahan si nenek tersebut tersadar kembali dari pingsannya. Hehehe, hehehe, hehehe. Pak hoa coa. Kau benar-benar seorang manusia yang banyak akal dan licik. Seru pengemis muda tersebut sambil tertawa dingin tiada hentinya, Sekarang kau jawab, mengapa kau menghianati perguruan? Aku. Cepat katakana. Baik, baik, aku. Aduh. Belum sempat pak hoa coa mengucapkan sesuatu, mendadak diiringi suara jeritan ngeri tubuhnya roboh ke atas tanah dengan kepala hancur berantakan dan darah berceceran di atas tanah. Tau-tau ia sudah menemui ajal dengan keadaan yang sangat mengerikan. Menghadapi kejadian ini cutong hoa rada melengak, ia sama sekali tidak menyangka sewaktu dirinya berada dalam keadaan tidak bersiap-siap, ternayta sudah ada orang yang turun tangan terlebih dahulu melenyapkan pak hoa coa. Tubuhnya dengan cepat dienjotkan melayang keluar kamar. Tetapi di pintu depan tengah halaman luas, dua puluh orang jagoan lihai bulim yang semula ada di sana, kini sudah berubah menjadi empat, lima puluh orang banyaknya dan jago-jago tersebut rata-rata mempunyai raut muka yang terasa sangat asing buat mereka. Kedua orang pemuda yang ada di dalam kamar tadi ketika menghadapi orang yang sebegitu banyaknya tak dapat mengetahui dengan pasti siapakah di antara mereka yang telah turun tangan melenyapkan diri pak hoa coa. Dengan cepat cutong hoa putar badan berjalan balik, alisnya berkerut rapat-rapat, agaknya ia sedang memikirkan sesuatu, sebentar kemudian ia sudah tertawa dingin, lalu langsung berjalan mendekati diri petian kie. Siapa yang sudah membinasakan dirinya tanya pemuda tersebut buru-buru. Aku sendiri tak melihat jelas, apakah orang-orang dari istana harta? Sedikit pun tidak salah, kemungkinan sekali majikan istana harta pun termasuk di antara mereka-mereka itu. Karena apa? Dengan nada yang dingin dan sikap yang sombong cutong hoa tertawa-tawar, dari senyuman tersebut semua orang dapat melihat bila sepintas hawa nafsu membunuh sudah melintas di atas wajahnya. Aku sendiri pun tidak tahu. Chu Heng, benarkah kau adalah pangcu dari perkumpulan seratus bunga? Tiba-tiba tanya pektian kie. Bagaimana menurut pendapatmu? Pertanyaan yang berbalik ini seketika itu juga membuat pektian kie jadi melengat, ia merasakan bukan saja kepandayan silat yang dimiliki cutong hoa sangat lihai, sehingga sukar dirabah bahkan kecerdikannya pun jauh lebih tinggi satu tingkat dari dirinya. Aku menginginkan jawabannya seru pemuda tersebut kembali. Cutong hoa tertawa-tawar. Kemungkinan benar, kemungkinan pula bukan aku tidak mengerti maksudmu. Sekalipun sudah dijelaskan, kau pun pasti tidak akan mengerti maksudku. Dalam hati diam-diam pektian kie mendengus dingin, sampai sekarang ia masih merasakan bila asal-usul dari cutong hoa merupakan suatu teka-teki dan tanda tanya yang sangat membingungkan. Kedudukannya yang pertama adalah tongcu urusan bagian luar dari perkumpulan kepang, kedudukan yang kedua adalah pangcu dari perkumpulan seratus bunga. Tetapi jika diteliti lebih mendalam agaknya kedua buah kedudukannya itu sama sekali bukan sungguh-sungguh. Pekheng tiba-tiba cutong hoa menegur dengan alis yang dikerutkan rapat-rapat. Tolong merepotkan dirimu untuk melakukan sesuatu urusan, entah maukah kau untuk melakukannya? Coba kau katakana. Tolong panggil si tiang kue untuk datang kemari sebentar. Pek Tian Kie tidak mengerti permainan setan apalagi yang sedang ia susun, setelah termenung berpikir keras beberapa saat lamanya terakhir ia mengangguk juga. Baiklah. Selesai berkata ia lantas berjalan keluar dari dalam kamar. Setibanya di luar, di mana sinar mata Pek Tian Kie menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, ternyata apa yang diucapkan si pengemis muda tersebut sedikit pun tidakkah salah. Di dalam halaman yang amat luas itu kini sudah bertambah lagi dengan berpuluh-puluh orang jagoan bulin. Ketika Pek Tian Kie lewat di sisi mereka, para jago itu hanya melirik sekejap ke arahnya. Diam-diam pemuda tersebut merasakan hatinya berdebar-debar sangat keras, bulu kuduk pada berdiri. Orang-orang bulin itu sama sekali tidak mengenali dirinya, tetapi selama ini selalu mengawasi terus gerak-geri. Mereka berdua, peristiwa ini hanya ada satu kemungkinan saja yang bisa diterangkan, kedatangan mereka tentunya dikarenakan diri Cutong Hoa. Dugaan ini memang sangat cengli, Cutong Hoa betul-betul seorang manusia yang sangat misterius, berasal dari manakah orang itu. Di dalam soal ini ia harus mencari tahu, sehingga duduknya perkara menjadi lebih jelas. Berpikir sampai di situ, dengan langkah lebar-lebar, ia lantas berjalan menuju ke ruangan sebelah depan. Siapa sangka ketika itulah mendadak sosok bayangan manusia dengan kerasnya menubruk di atas badannya. Belu umum tanda seru di dalam keadaan baru saja seminuh dari sakit hatinya, boleh dikata tenaga dalam yang dimiliki pektian kie pada saat ini sama sekali punah. Tak kuasa lagi tubuhnya kena tergetar, sehingga mundur tujuh, delapan langkah ke belakang. Pektian kie yang kena tertubruk, diam-diam badannya terasa amat sakit, hatinya jadi mendongkol sedang sinar matanya mulai melototi orang yang berada di hadapannya. Tetapi sebentar saja ia sudah menemukan bila orang yang berdiri di hadapannya pada saat ini, bukan lain adalah seorang darah berbaju hijau yang sangat cantik dan baru berusia kurang lebih 7-18 tahun. Bapenam TKTK yang belum terjawab tanda tanya. Dia adalah seorang gadis yang mempunyai wajah amat cantik, terutama sekali bibirnya yang kecilungil berwarna merah serta sepasang matanya yang jeli bersinar cerah. Hidungnya mancung benar-benar amat mempesona setiap orang. Pada saat itu, di atas pipi gadis tersebut terlintaslah warna merah dadu yang dengan cepat membara menjalar ke seluruh wajah. Agaknya ia sedang merasa jengah karena tertumbuk di atas badan seorang lelaki asing. Ah ah ah, maaf, maaf buru-buru peletian kiai menjura sambil mohon maaf berulang kali. Selesai menjura, dengan mengitari dari samping tubuh darah cantik berbaju hijau itu ia melanjutkan kembali langkahnya ke depan. Mendadak. Saudara, tunggu sebentar darah berbaju hijau itu berseru menahan jalan pergi pemuda tersebut. Pektian kiai jadi melengat, tak kuasa lagi ia pun menghentikan langkahnya. Nona, kau ada urusan apa tanyanya sambil menoleh dan memandang sekejap ke arah darah berbaju hijau itu. Jangan minta maaf seharusnya aku, kata darah tersebut sembari tersenyum. Karena tubrukan tadi adalah sengaja aku lakukan. Sekalipun tidak diterangkan, dalam hati Pektian kiai pun sudah merasa sangat paham. Darah berbaju hijau itu adalah seorang jaguan bulim apalagi di tengah hari bolong. Jika ia bisa bertuburkan dengan orang lain, maka hal ini jelas sekali menunjukkan bila ia sengaja melakukannya. Ah 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 ah, kau sedang bergurau seru Pektian kiai tertawa. Dijawabnya sangat tepat sekali dengan kedudukannya pada saat ini, hal ini jelas menunjukkan bila dia benar-benar seorang yang tidak mengerti akan ilmu silat. Kau bernama Pektian kiai tanyanya darah cantik berbaju hijau itu kemudian sambil tertawa. Agak melengat juga Pektian kiai dibuat oleh kejadian ini. Tidak salah. Lalu saudara yang satunya itu apakah juga kawanmu, sedikit pun tidak salah, dia memang kawanku, apakah kalian berkenalan sudah lama? Entah apa maksud Nona untuk menanyakan persoalan ini? Darah cantik berbaju hijau itu kembali tertawa. Tahukah kau orang macam apa kawanmu itu tanyanya? Dia adalah manusia macam apa buru-buru pemuda itu berseru, karena hatinya rada bergerak. Eee, bukankah kalian berdua adalah pasangan sahabat karib, bagaimana kau bisa tahu macam apakah manusia itu? Pektian kiai yang dikatai begitu, sekali lagi berdiri tertegun dibuatnya. Per, persahabatan kami tidak begitu mendalam, apalagi perkenalanku belum cukup lama. Sudah ada berapa hari desak darah berbaju hijau itu lebih lanjut. Kami baru berkenalan selama dua hari saja. Oh 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 oh, kiranya kalian baru berkenalan selama dua hari, tidak aneh kalau kau belum begitu paham terhadap dirinya. Walaupun asal-usulnya yang benar masih merupakan suatu teka-teki, tetapi orang-orang dunia Kang Ho pada mengetahui bila ia bukan bernama Cu Tong Hoa Tanda Seru. Lalu siapakah dia Kiang Tu? Apa? Apa kau bilang? Kiang Tu. Tak kuasa lagi perktian kiai menjerit tertahan, beberapa patah perkataan tersebut benar-benar terasa bagaikan aliran strom yang membuat seluruh badannya tergetar dan gemetar keras. Ia merasa terperanjat, kaget, bingung dan kebuakan sendiri. Dia bernama Kiang Tu. Cu Tong Hoa adalah sebenarnya Kiang Tu. Tetapi, bukankah si kakek tua berbaju hitam itu tadi mengatakan bahwa Kiang Tu adalah dirinya sendiri? Kiang Tu, Kiang Tu, Kiang Tu. Sebetulnya macam apakah Kiang Tu ini? Kejadian ini betul-betul merupakan suatu peristiwa yang tak dapat masuk akal, bahkan urusan ini terlalu membingungkan. Buat pektian kiai, ia sama sekali tidak paham walau barang sedikitpun. Kiang Tu adalah satu orang, dan hanya seorang manusia saja yang bernama Kiang Tu. Orang itu kalau bukan dirinya tentu si manusia misterius tersebut. Sebenarnya siapakah orang itu? Agaknya peristiwa ini ada sangkut laut yang amat besar dan erat sekali dengan dirinya, karena jika dia benar-benar bernama Kiang Tu, maka kejadian suhunya telah menyembunyikan nama aslinya tentu masih ada sebab-sebab tertentu. Kabut misterius, teka teki serta tanda tanya yang besar mengurung pektian kiai kencang-kencang dan mulai menjerumuskan dirinya ke dalam lembah lamunan. Si darah cantik berbaju hijau yang melihat paras muka pektian kiai menunjukkan perasaan terkejut segera menambai lagi kata-kata Naya. Eee, sekarang tentunya kau sudah tahu bukan, manusia macam apakah kawanmu itu? Ehem tanda seru benar. Dalam hati pektian kiai mengerti bahwa ia harus tetap berpura-pura menunjukkan rasa kagetnya dikarenakan Kiang Tu dua kata tersebut dan bukan sedang terkejut dikarenakan persoalan lain. Padahal, yang Ida ketahui hanya angina kentut belaka. Titik. Eee, kalau kau sudah tahu lebih baik cepat-cepat pergi serusi darah berbaju hijau lagi. Kalau tidak, mungkin sekali bibit bencana bakal terjatuh ke atas badanmu juga. Selesai berkata dengan langkah yang menggiuran ia berlalu dari tempat itu. Pektian kiai masih tetap berdiri tertegun di tempat semula. Sekarang, di dalam hatinya ia sudah mengambil keputusan, ia harus menyelidiki urusan ini sampai jelas. Siapakah sebenarnya Chutong Hoa ini? Benarkah dia orang bernama Kiang Tu? Dan macam apakah manusia yang disebut Kiang Tu itu? Mendadak, ia teringat akan suatu persoalan yang maha penting. Persoalan ini adalah suhunya menyuruh dia pergi mencari Kiang Tu untuk menanyakan asal-usulnya. Dan orang yang disebut Kiang Tu ini tentu adalah seorang manusia terkenal yang sudah diketahui oleh siapapun, maksud suhunya tentu agar ia sekali mendapat tahu, maka mudah untuk memperoleh keterangan yang cukup. Berpikir akan hal ini, ia merasa semakin harus menjelaskan persoalan ini. Kawan Pek, kau lagi pikirkan apa sekonyong-konyong serentetan suara berkumandang masuk ke dalam telinganya? Mendengar suara tersebut diam-diam dalam hati pemuda tersebut merasa amat terperanjat, sewaktu ia mendungakan kepala terlihatlah seorang lelaki berpakaian perlente sudah berdiri di hadapannya. Pek Tien Kierada tertegun sejenak. Oh-oh-oh, kawanku mengundang kau untuk pergi ke sana sebentar tanda seru-serunya kemudian. Ada urusan apa entahlah, mari ikuti diriku. Selesai berkata tanpa menunggu jawaban dari seorang berbaju perlente itu lagi, ia lantas putar badan berjalan melalui jalanan semula. Pada mulanya si lelaki berpakaian perlente itu dibuat agak ragu-ragu, tetapi akhirnya dengan wajah penuh rasa curiga ia mengikuti juga dari belakang tubuh Pek Tien Kier. Sesampainya di depan kamar, pemuda itu langsung mendorong pintu berjalan masuk. Mendadak. Ia dibuat berdiri tertegun. Kiranya di dalam kamar itu kini sudah tak nampak bayangan Cutong Hoa lagi, saat ini kamar tersebut kosong melumpong. Bukan saja bayangan dari Cutong Hoa lenyap tak berbekas, sekalpun mayat Pak Hoa Coa yang menggeletak di depan pintunya pada saat ini sudah ikut lenyap. Hal ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang sama sekali tak ia duga. Tak kuasa lagi Pek Tien Kier berdiri termangu-mangu di sana, tak sepatah kata pun berhasil diucapkan keluar. Eeei, kawan Pek, di mana kawan cumbu tanya si lelaki berbaju perlente itu setelah melirik sekejap ke dalam ruangan kamar. Pek Tien Kier yang ditanyai demikian cuma bisa meringis-ringis kuda dan bungkam seribu bahasa, karena hal ini jelas membuktikan bila Cutong Hoa ada maksud untuk menyingkirkan dirinya ke samping, agar ia dapat dengan leluasa melanjutkan tindakannya menyelesaikan suatu rencana busuk. Tak terasa lagi hawa marahnya berkobar memenuhi seluruh rongga dada. Kemungkinan sekali dia baru saja keluar, sahutnya terpaksa. Tapi, ada urusan apa dia memanggil aku kemari? Mungkin tiada urusan apa dia memanggil aku kemari? O-o-o-o-o, tanpa banyak ruwa lagi si lelaki berbaju. Perlente itu pun segera putar badan berlalu. Menanti bayangan orang itu sudah lenyap dari pandangan, dengan gerakan yang sangat cepat ia segera menerjang masuk ke dalam kamar. Seluruh isi ruangan kamar diperiksanya dengan sangat teliti, tetapi walaupun ia susah payah tak sedikit di jejak pun yang berhasil ditemukan. Untuk beberapa saat pemuda ini dibuat berdiri termangu-mangu, karena peristiwa ini terjadi terlalu mendadak dan sama sekali berada di luar dugaan, maka untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup berpikir lebih panjang. Dengan kaku ia jatuh terduduk di atas pembaringan, pikirnya melayang, entah memikirkan urusan apa. Entah sudah beberapa lamanya, mendadak petian kie mencium bau amis yang semakin lama semakin tebal menyerang hidungnya dari bawah pembaringan. Hatinya terasa berdebar amat keras, buru-buru seperti tempat tidurnya disingkap, lalu berjongkok untuk diperiksa. Tetapi sejenak kemudian saking terperanjatnya hampir-hampir saja ia menjerit keras. Kiranya di bawah pembaringan itu berbaringlah mayat dari si ular seratus bunga, hanya saja pada saat ini pakaiannya sudah dicopot orang lain, sehingga di atas mayat tersebut hanya tertinggal pakaian dalam saja yang sudah amat minim. Tetapi petian kie tidak habis mengerti akan kejadian yang sudah berlangsung. Sudah tentu, Cutong Hoa bisa berbuat demikian, tidak mungkin tak ada suatu tujuan tertentu, cuma, sehing pemuda ini tak mengerti apakah tujuannya berbuat demikian. Mendadak. Suatu ingatan sudah berkelebat di dalam benaknya, dengan cepat ia menerjang keluar dari kamar. Ketika sinar matanya berputar, maka terlihatlah holhni di tengah luar kini sudah bertambah lagi dengan puluhan orang jagoan lihai bulim. Sinar mata petian kie kembali menyapu ke arah orang-orang itu, akhirnya di bawah tumbuhan bunga ia menemukan seorang nenek tua berpakaian kembangan berjongkok di sana. Bukankah dia orang adalah Pak Hoa Choa? Tetapi dalam hati petian kie mengerti, kalau dia bukan Pak Hoa Choa yang asli, sebaliknya seorang Pak Hoa Choa palsu, hasil penyaruhan dari si pemuda misterius Cutong Hoa. Saat inilah petian kie mulai merasakan bila Cutong Hoa rada menyeramkan, apakah tujuan sebenarnya datang kemari? Apa sebabnya berpuluh-puluh orang jagoan bulim mendatangi tempat ini pula untuk mencari dirinya? Dalam hati petian kie mulai mengambil keputusan untuk bikin jelas persoalan ini, sekalipun ia harus membocorkan rahasianya sendiri. Diam-diam ia mulai berpikir. Sekarang tenaga dalamku sudah pulih enam bagian, rasanya sudah lebih dari cukup untuk menghadapi seorang jagoan, aku harus mulai bertindak. Setelah mengambil keputusan ini, dengan langkah tergesa-gesa ia lantas berjalan mendekati diri Cutong Hoa. Sampainya di sisi pengemis tersebut dengan nada mengecek ia tertawa-tawar. Cutong Hoa yang melihat munculnya petian kie di sana ia cuma melirik sekejap ke arahnya, tetapi air. Mukanya masih tetap tawar tak berubah sedang suaranya pun sangat mirip dengan suara dakpak Hoa-coa. Eee, bocah kurus, kau hendak terbuat apa di sini? Kawanku yang berada di bawah pembaringan mengundang kau untuk bertemu sejenak sahut petian kie tertawa. Seluruh tubuh Cutong Hoa kontan saja gemelat tersangat keras. Ah-ah-ah-ah, ada urusan apa serunya sambil meloncat bangun. Aku sendiri pun kurang jelas, lebih baik kita bicara di dalam kamar saja. S-t-t-t-t, pek heng, kau tahu siapakah aku tiba-tiba Cutong Hoa berbisik? Sudah tentu tahu. Kalau begitu, mari kita kembali ke dalam kamar sebetulnya siapakah kau. Ayoh cepat katakana. Bentaknya. Perubahan nada ucapan dari petian kia ini agaknya sama sekali berada di luar dugaan Cutong Hoa, maka dengan perasaan terperanjat dan hati berdesir ia memperhatikan pemuda itu tajam-tajam, untuk beberapa saat lamanya pengemis muda tersebut tak sanggup untuk mengucapkan sepatah katapun. Lama, lama sekali ia baru bisa menjawab. Paheng, kau benar-benar berada di luar dugaanku. Kiranya kau bukannya tidak mengerti akan urusan ini. Tanda seru. Sedikit pun tidak salah, aku memang pernah tidak mengerti akan urusan ini, tetapi sekarang aku sudah mulai memahami. Cuheng, siapakah sebetulnya kau ini? Ayoh cepat jawab. Walaupun keadaan di dalam ruangan tersebut penuh diliputi oleh suasana tegang, tetapi nada pembicaraan mereka masih tetap ringan dan halus. Saking perlahannya, sehingga hanya mereka berdua sajalah yang bisa mendengarnya. Cutong Hoa tertawa dingin tiada hentinya. Sekalipun aku katakana belum tentu, kau bisa paham. Lebih baik tak usah aku bicarakan, seru nyair muka pektian kiai berubah hebat. Jika kau tidak suka berbicara lagi, hati-hati aku akan pecahkan rahasia penyamaranmu di hadapan para kawan-kawan bulim yang hadir di tengah lapangan ancamnya. Hehehe, 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 kalau kau berani berbuat demikian, maka hal ini akan mendatangkan kesialan saja buat dirimu sendiri. Aku sudah merasa cukup untuk jadi orang goblok, cuheng. Mengapa kita tidak suka bicara baik-baik? Kalau tidak, titik. Siaw Te pun tidak ingin menimbulkan banyak kerepotan lagi. Mendengar perkataan tersebut, air muka Cutong Hoa segera berubah hebat, dari sepasang matanya memancarkan cahaya tajam yang membuat setiap orang terasa bergidik. Perlahan-lahan ia menyapu pula sekejap ke arah diri Pek Tian Kie tajam-tajam. Siapakah sebetulnya dirimu? Tanyanya kemudian dengan suara seram. Nada suaranya penuh diliputi oleh perasaan kaget dan bergidik, hal ini sebaliknya malah membuat Pek Tian Kie jadi tertegun. Aku adalah Pek Tian Kie serunya keheran-heranan. Bohong! Kau bukan Pek Tian Kie. Kenapa aku harus berbohong? Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, sekarang aku baru teringat, sesungguhnya Pek Tian Kie sudah mati. Bagaimana mungkin sekarang bisa muncul kembali seorang yang bernama Pek Tian Kie? Apa kau kata? Pek Tian Kie sudah mati. Kapan dia matinya? Setahun yang lalu, dan aku berani pastikan kalau Pek Tian Kie benar-benar sudah mati. Pek Tian Kie benar-benar merasakan hatinya tergetar keras, perkataan dari Chutong Hoa ini ternyata mirip sekali dengan apa yang dikatakan oleh si orang tua berbaju hitam itu. Bagaimana kau bisa tahu? Siapakah diatanya-nya terperanjat? Sinmo Kiam Hek. Si jagoan pedang iblis sakti, ah-ah-ah-ah tanda seru tak kuasa lagi saking terperanjatnya. Pek Tian Kie jadi menjerit tertahan. Ayo jawab, siapakah kau kembali Chutong Hoa membentak keras, suaranya amat dingin menyeramkan. Perlahan-lahan air muka Pek Tian Kie beruna jadi ramah kembali, ia tertawa perlahan. Sekarang lebih baik kau sebutkan dulu siapakah kau. Bukankah kau bernama Kiyang Tu serunya? Apa Chutong Hoa menjerit kaget, apa kau kata? Tanda tanya. Aku bilang apakah kau orang bernama Kiyang Tu? Tanda seru. Belum habis Pek Tian Kie berbicara, Chutong Hoa sudah tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Tetapi pada saat yang bersamaan mendadak terdengarlah suara langkah manusia berkumandang mendekat, disusul dengan munculnya si orang tua Tiang Kwee dari istana harta itu dan diikuti oleh si orang tua berwajah merah yang menjabat sebagai congkoan di sana, si setan tangan darah. Pek Tian Kie serta Chutong Hoa tetap berdiri berdampingan dengan sikap yang tenang. Eee, nenek tua permisi Sapa Tiang Kwee setelah tiba di hadapan Chutong Hoa. Ada urusan apa? Mengenai uang pinjamanmu seribu tahil perak, kami sudah siapkan buat dirimu, mari silakan ikuti diriku untuk pergi mengambil. Perkataan ini sangat biasa sekali, tetapi bagi Chutong Hoa serta Pek Tian Kie ke dalam hati sudah merasa sangat paham. Agaknya pihak lawan sudah mengetahui, bila dia bukanlah si ular seratus bunga yang asli, karena kematian Pak Hoa Chua secara mendadak agaknya juga dilakukan oleh orang-orang istana harta sendiri. Hehehe, 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 dia tidak menginginkan seribu tahil perak kalian lagi, teriak Pek Tian Kie sambil tertawa dingin tiada hentinya. Kenapa seru Seng Chiang Kwee tak tertahan lagi air mukanya berubah hebat? Kawanku sudah pinjamkan seribu tahilnya buat dia orang, karena itu diakini sudah tidak menginginkan uang seribu tahil perak kalian lagi. Siapa yang tidak suka uang tiba-tiba Chutong Hoa berteriak keras dengan air muka berubah hebat. Lebih banyak uang lebih bagus, mari biar aku ikut kalian ambil uang itu. Selesai berkata, ia lantas putar badan siap meninggalkan ruangan tersebut. Berhenti mendadak Pek Tian Kie membentak keras. Suara bentakan yang amat keras dari Pek Tian Kie ini seketika itu juga membuat ketiga orang itu membatalkan niatnya untuk berlalu dari sana. Biji metu Chutong Hoa berputar-putar tiada hentinya, sedang air muka berubah amat sinis. Kau ingin berbuat apa tegurnya ketus? Chu Heng, kau adalah seorang manusia yang cerdik, apakah kita harus saling cakar-mencakar muka masing-masing? Hehehe, 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 kau ingin berbuat apa? Jawab dulu pertanyaan yang aku ajukan apa. Kau tidak usah berlagak pilon lagi, tujuan kita masing-masing tidak sama. Kau lakukanlah perbuatanmu sedang aku akan melakukan pekerjaanku sendiri. Sekali lagi Pek Tian Kie dibuat tertegun dan berdiri termangu-mangu di sana. Perkataan dari Chutong Hoa barusan ini jelas menunjukkan bila dia bernama Kiyang Tu dan perkataan ini ternyata sama sekali cocok dengan apa yang diucapkan si kakek tua berbaju hitam itu kepadanya. Hal ini sudah tentu cukup membuat hatinya merasa sangat terperanjat. Ketika itulah, Chutong Hoa beserta kedua orang dari Istana Harta sudah putar badan dan melanjutkan kembali perjalanannya keluar dari ruangan tersebut. Berhenti. Kembali Pek Tian Kie membentak keras. Mendengar suara bentakan tersebut, walau dengan hati mendongkol mereka terpaksa berhenti juga. Eee, sebetulnya kau ingin berbuat apa teriak Chutong Hoa dengan amat gusar, hatinya benar-benar mendongkol. Jelaskan dulu perkataanmu kemudian baru berlalu, Hei, bocah kurus, kau ingin mencari mati bentak. Hiat kuiso secara mendadak. Kenapa balik tanya Pek Tian Kie dingin? Kalau kau memang ingin menjadi tamu dari istana kami, ada seharusnya jangan menyusahkan kami untuk berlalu. Jika kau rebut-ribut lagi, hati-hatilah aku akan kasih sedikit hajaran buat dirimu. Di atas air muka Pek Tian Kie perlahan-lahan terlintaslah suatu perubahan yang sangat menyeramkan. HMMM. Sekalipun kau sudah berbicara demikian, tetapi aku tetap tidak akan mengizinkan dia berlalu. HMMM. Nenek tua ayoh ikut kami pergi, jika ada urusan biarlah aku yang tanggung, seru si hiat kuiso dengan dingin. Bagus, bagus sekali, Pek Tian Kie pun tidak mau mengalah dengan begitu saja. Hei nenek tua, ayoh, kau oleh coba-coba berlalu dari sini. Makanya, badanmu yang kurus tinggal tulang beikut apa benar-benar kepingin diputus-putus untuk makanan anjing? HAAA, 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 justru aku takut kalau kau orang tidak memiliki kepandayan semacam itu. Kurang ajar, bagus sekali, aku harus kasih sedikit hajaran dulu kepadamu. Baru saja perkataan tersebut selesai diucapkan, tubuhnya laksana sambaran kilat sudah meluncur menerjang diri Pek Tian Kie, tangannya dipentangkan lebar-lebar kemudian dengan menggunakan kelima jari tangannya yang runcing ia mencengkeram dada pemuda tersebut. Serangan cengkeraman dari pihak lawan ini benar-benar sangat luar biasa dasyatnya, tampaklah bayangan putih berkelebar tau-tau Pek Tian Kie sudah menyingkir ke samping. Kau benar-benar ingin mencari mati bentaknya keras. Sedikit pun tidak salah. Baru saja perkataan itu meluncur keluar cengkeraman kedua sudah menyambar tiba, kecepatan dari serangan ini. Jauh melebih serangan pertama bahkan kedasyatannya amat mengerikan. Pada saat itu Pek Tian Kie sendiri pun sudah dibuat gelusar juga oleh sikap pihak lawan, menanti cengkeraman si hiat kuiso hampir mencapai pada sasarannya, mendadak tangan kanannya diputar kencang lalu dibabatkan ke arah depan. Kecepatan geraknya jauh, melebih kecepatan pihak lawan. Dengan bergebraknya kedua orang ini maka cepat memancing perhatian dari berpuluh-puluh orang jagoan bulim yang semula sedang berkumpul di tengah lapangan itu, dengan perasaan heran mereka pada memperhatikan jalanannya pertempuran tersebut. Cutong Hoa dengan bungkam tetap berdiri di sisi kalangan. Sekonyong-konyong. Si hiat kuiso berturut-turut melancarkan tiga buah serangan gencar ke arah depan, angin pukulannya menderu-deru, bayangan telapak berkelebat menyilaukan mata. Hanya di dalam sekejap mata saja ia sudah mengancam tiga buah jalan darah penting pada tubuh pemuda tersebut. Tong Chong Koan, buat apa kau mengganggu orang lain mendadak dari samping kalangan berkumandang datang suara seseorang yang amat merdu. Mendengar suara teriakan tersebut, buru-buru si hiat kuiso menarik serangannya dan segera mengundurkan diri ke belakang. Kiranya orang yang baru saja berteriak bukan lain si darah cantik berbaju hijau. Nona Suma, bagaimana kau bisa tahu urusan ini? Bangsat cilik ini benar-benar liar dan seperti maknya. Teriak si hiat kuiso dengan gemas. Tong Chong Koan, bukankah yang pertama-tama turun tangan terlebih dahulu adalah kau tanda seru? Sedikit pun tidak salah. Yang turun tangan terlebih dahulu memang aku, tetapi bangsat cilik ini sendiri yang mencari mati. Hehehe, 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 bangsat Tong Chong Koan. Jangan kau kira aku menaruh rasa juri terhadap dirimu, seru petian kiai sambil tertawa dingin tiada hentinya. Terus terang saja aku beritahu padamu, jika aku benar-benar kepingin membinasakan dirimu, sebenarnya gampang sekali seperti membalikan telapak tangan sendiri. Cuh, kau monyet cilik apa punya kepintaran seperti itu. Oh, kau tak percaya. Bagaimana kalau kita coba-coba dulu? Bagus sekali aku ingin kasih sedikit hajaran biar kau merasa bila di atas langit masih ada langit. Selesai berbicara tubuhnya dengan cepat kembali berkelebat ke depan, kecepatannya laksana sambaran petir. Diiringi dengan terjangan tersebut, sebuah pukulan yang maha dasyat menimbulkan deruan yang memekakan telinga dihantemkan ke atas tubuh pemuda tersebut. Agaknya serangan ini sudah menggunakan hampir seluruh tenaga iwakang yang dimiliki Tong Nitsan, kehebatannya benar-benar bukan alang kepalang.